Pemirsa Kepergok mencuri BBM jenis solar dari sebuah truk milik warga. Seorang lelaki di Kota Makassar nyaris tewas diamuk ratusan warga. Pelaku berhasil menyelamatkan diri setelah masuk ke sebuah gorong-gorong yang penuh dengan air. Mendengar ada pencuri yang terjebak, warga di Jalan Sukarya Kecamatan Panukuka, Kota Makassar langsung memenuhi DKP. Warga yang emosi terus berdatangan, mengepung lokasi persembunyian pelaku. Pelaku yang panipu langsung bersembunyi dalam gorong-gorong sempit yang penuh dengan air kru. Beruntung, aparat kepolisian dari Mahaposek Panukuka langsung mendatangi DKP dan mengamankan lokasi dari kerumunan warga. Pelaku baru dapat dievakuasi satu jam kemudian, usai polisi meminta warga untuk agar menjauh dari gorong-gorong tempat pelaku bersembunyi. Menurut polisi, di pelaku diduga mencari BBM jenis solar dari sebuah truk yang ditinggal pemiliknya. Yang tersebut lakukan pencurian solar di mobil tank yang terparkir. Kemudian tertangkap tangan oleh keluarga pemilik. Akhirnya yang bersangkutan sempat lari dan sembunyi di gorong-gorong di dalam selokan tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijarak dengan pasal pencurian. Dari kota Makassar, Sulsel, Muhammad Nurboni, ANews melaporkan.